Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nelam Iftahul Fathamubina dari kelas 11 di PS1 Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Razak tentang sejarah Indonesia Pertanyaannya adalah berkaitan dengan Kaigun atau angkatan laut dari Jepang yang didirikan oleh laksama nama Eda Kalau tidak didirikan, apakah Indonesia bakal tetap merdeka? Secepatnya atau setidaknya pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut saya, di sini tidak ada keterkaitannya dengan didirikannya Kaigun atau angkatan laut dari Jepang dengan kemerdekaan Indonesia Jadi, setelah Jepang menduduki Indonesia, Jepang menerapkan beberapa kebijakan yaitu salah satunya kebijakan membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa wilayah militer yang dikendalikan oleh Rikugun atau Angkatan Darat dan Kaigun atau Angkatan Laut Nah, mengapa Jepang membagi Indonesia menjadi beberapa wilayah militer? Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa wilayah militer agar Jepang dapat mudah memantau dan dapat mudah menggondisikannya Selain itu, agar Jepang juga dapat mengoptimalkan sumber daya alam dari kawasan-kawasan yang dijajah Jepang tersebut Pembagian wilayah militer ini pun dilakukan Jepang atas Indonesia juga merupakan strategi Jepang untuk membantu melawan Perang Asia Pasifik Jadi, tidak ada hubungannya antara pembentukan Kaigun dengan kemerdekaan Indonesia Seperti yang saya tahu, Laksamana Maeda pun bukan yang membentuk Kaigun ini Kaigun ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang itu sendiri Laksamana Maeda di sini bertugas sebagai perwira Angkatan Laut Jepang di Jakarta Dan secara pribadi, Maeda turut serta berperan dalam proses kemerdekaan Indonesia dengan meminjamkan rumahnya sebagai tempat untuk merumuskan proklamasi dan menjamin keamanan tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu Kemerdekaan Indonesia ini pun bukan merupakan pemberian dari Jepang untuk Indonesia tapi atas dasar perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri Karena Jepang memperbolehkan Indonesia merdeka pada tanggal 24 Agustus sedangkan proklamasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tanpa adanya campur tangan dari Jepang Dengan artian, di sini, waktu dan dengan cara yang dikendaki oleh bangsa Indonesia itu sendiri proklamasi itu pun dilaksanakan Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh